Fakta Hasil Rans Nusantara FC vs Persik Kediri Rans Nusantara FC berhasil mengamankan posisi mereka di empat besar BRI Liga 1 Indonesia setelah meraih kemenangan tipis dengan skor 1-0 melawan Persik Kediri dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Satu-satunya gol dalam pertandingan Rans Nusantara FC vs Persik Kediri lahir dari kaki Francisco Caneiro, yang berhasil membobol gawang Persik Kediri pada babak pertama. Pertandingan Rans Nusantara FC vs Persik Kediri penuh gairah dan mencatat sejumlah fakta menarik yang patut dicermati. 1. Francisco Caneiro menjadi pahlawan Gol tersebut dicetak pada menit ke-30 setelah memanfaatkan umpan tendangan bebas Mitsuru Marouka. Gol ini tak hanya mengantar Rans Nusantara FC meraih kemenangan, tetapi juga menegaskan kualitas Caneiro sebagai salah satu pemain kunci tim. 2. Dominasi Penguasaan Bola Rans Nusantara FC Secara statistik, Rans Nusantara FC mendominasi pertandingan dengan mencatatkan 43 persen penguasaan bola. Mereka juga melepaskan 15 tendangan dengan 5 di antaranya tepat sasaran. Kemenangan ini menunjukkan kematangan taktik tim dalam menjaga kendali permainan. 3. Persik Kediri melewatkan peluang-peluang emas Meskipun Persik Kediri gagal mencetak gol, mereka memiliki sejumlah peluang emas. Andersen Nasimento dan Renan Silva mendapatkan peluang beruntun, tetapi tendangan mereka masih membentur tiang dan mistar gawang Rans. Renan Silva juga memiliki kesempatan lain, namun tendangannya meleset tipis dari gawang Rans. Sayangnya, peluang-peluang ini tidak berhasil mengubah nasib tim. 4. Performa Keeper menentukan hasil Keeper dari kedua tim, Kurniawan Kartika Aji untuk Persik Kediri dan Gilman Shah untuk Rans Nusantara FC, memiliki penampilan yang cemerlang. Mereka mampu menggagalkan sejumlah tendangan berbahaya, menjaga agar skor tetap 1-0 hingga akhir pertandingan. 5. Jadwal berat menanti Rans Nusantara FC akan menghadapi ujian berat di Pekan ke-12 Liga 1 Indonesia ketika mereka bertandang ke Markas Bali United pada Jumat 15 September 2023. Sementara itu, Persik Kediri akan berusaha bangkit ketika mereka menjamu Persija Jakarta pada Minggu 17 September 2023. Pertandingan-pertandingan mendatang ini akan menjadi ujian sejati bagi kedua tim dalam perburuan gelar Liga 1. Dan itulah 5 fakta hasil dari Rans vs Persik.